Baik, pemerintah kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis Pagi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Itong Isnaini Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan satu orang panitra pengganti yakni Hamdan. OTT tersebut terkait gratifikasi dalam perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan Negeri Surabaya. Humas PN Surabaya, Martin Ginting, membenarkan bahwa KPK telah melakukan OTT terhadap satu orang hakim dan satu orang panitra pengganti pada Kamis Pagi. Kedua orang tersebut diduga menerima gratifikasi berupa hadiah dan uang. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif di Surabaya. Sementara untuk tetap berjalannya sidang, kasus yang harus ditangani oleh hakim Itong Isnaini Hidayat akan dilimpahkan ke majelis hakim yang lainnya. Memang ada informasi yang kita terima bahwa salah satu oknum hakim PN Surabaya terkena masalah dengan KPK. Namun kami belum mendapatkan informasi yang detail masalahnya apa karena KPK juga masih tertutup. Belum publish, belum ada press release dari KPK dan pemberitahuan juga ke pimpinan belum ada. Tapi yang jelas ada oknum memang dan juga sudah ada penyegelan ruang, salah satu ruang hakim di lantai 4. Hakimnya IIH dan panitra penggantinya H.